Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Dan langsung aja di video kali ini kita akan membahas Soal pedagogik untuk Teori pembelajaran Jadi babnya yang kita bahas adalah Seputar teori pembelajaran Oke langsung aja kita Masuk ke Pembahasan awal jadi ini hanya semacam Kayak Kata kunci-kata kunci yang berhubungan dengan teori belajar Ini adalah teori belajar yang sering Muncul di dalam tes-tes Yang berhubungan dengan teori belajar Yang pertama ada behaviorisme Ini berhubungan dengan stimulus atau rangsangan Respon kemudian Hasil jadi Behaviorisme ini lebih mengutamakan kehasil Berikutnya Konstruktivisme disini Berhubungan kata kuncinya adalah Membangun mandiri atau Bekerja sendiri untuk mencapai sebuah Hasil ya Dan tujuan utamanya adalah Disini lebih mengutamakan proses Kalau di behavior ini hasil Kalau di konstruk ini Di prosesnya Kemudian berikutnya Di humanistic ini Dia Fokus di Memanusiakan manusia Kemudian Supernetik teknologi Kemudian Kognitif Dia di Pengetahuan awal Oke langsung aja Kita langsung masuk ke soal Biar lebih paham ya Soal yang pertama Dalam proses pembelajaran di SD Guru memberikan kesempatan kepada siswa Untuk melakukan kerjaman diri Udah kelihatan sebenarnya disini ya Dengan berdiskusi secara kelompok Berdasarkan teori perkembangan Preserta didik Teori pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah Ini udah jelas banget Kerjaman diri Berarti jawabannya adalah D Konstruktivisme Jadi dia bekerja sendiri Membangun sendiri pengetahuannya Kita lanjut pertanyaan berikutnya Dalam hal belajar antara siswa satu dengan yang lain Kemampuan berpikirnya tidak sama Kata kunci adalah Kemampuan berpikir Hal ini dikemukakan dalam teori belajar Kalau humanistic membahas tentang Cara memanusiakan manusia Behaviorisme membahas tentang tingkah laku Yang perubahannya dipengaruhi oleh stimulus Kemudian kognitif Ini membahas tentang kemampuan berpikir Konstruktif membahas tentang Upaya untuk membangun Atau bekerja secara mandiri Cybernetik teknologi Jawabannya udah jelas disini adalah Yang C Kognitivisme Kita lanjut di pertanyaan berikutnya Sebuah teori belajar secara filosofis Membahas tentang perubahan tingkah laku Udah kelihatan ini Sebagai hasil dari pengalaman Merupakan teori belajar perubahan tingkah laku Alias hasil Maka disini udah jelas Jawabannya adalah Ya B Behaviorisme Jadi disini yang dibahas adalah Tentang perubahan tingkah laku Kita lanjut di pertanyaan berikutnya Sebuah teori belajar secara filosofis Membahas tentang pengetahuan Dibangun oleh manusia Sedikit demi sedikit Yang hasilnya Diperleluas melalui konteks Terbatas Merupakan teori Nah ini udah jelas ya Dibangun oleh manusia Artinya dia dibangun sendiri Atau Usaha sendiri Untuk menemukan hasilnya Berarti udah jelas Jawabannya adalah Ya Yang D Konstruktivisme Ini susah banget nandainya Oke Jawabannya adalah D atau Do Jelas ya Kata kuncinya Kita lanjut Di pertanyaan berikutnya Teori belajar Yang memandang bahwa Perilaku siswa Ini perilaku Dapat dimunculkan Bila diberi penguatan Dan akan hilang Bila diberi Atau dikenai hukuman Merupakan pandangan teori Udah jelas banget Ada tingkah laku Adanya Rangsangan Maka jawabannya adalah Yes Yang B Behaviorisme Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Guru menggunakan model Pembelajaran yang berpusat Pada keaktifan siswa Udah jelas ya Kalau kita udah paham Kata kunci Pasti udah gampang Soal-soal begini Gak usah dibaca lengkap Udah tahu jawabannya sebenarnya Siswa diberi keleluasaan Untuk mengolah materi Sehingga mereka dapat Menemukan konsep Dari materi Yang mereka pelajari Guru tersebut Menerapkan teori pembelajaran Sudah sangat jelas Yaitu Do Konstruktivisme Kalau kita udah Megang kata kuncinya Soal model apapun Kalimatnya Redaksinya Kita pasti bisa Lanjut di soal berikutnya Guru mengajak siswa Belajar di Lab komputer Nah ini kata kuncinya Udah kelihatan Udah jelas jawabannya ini Agar penggalian informasi Dapat Terakomodir Dengan cepat Dengan Pemanfaatan teknologi Web browser Yang tersedia Guru tersebut Menerapkan teori pembelajaran Ini jelas banget Yaitu E Cybernetik Kita lanjut berikutnya Di dalam proses pembelajaran Siswa dihadapkan dengan Situasi dimana Ia bebas Nah ini Ia bebas Untuk mengumpulkan data Membuat Dugaan Atau hipotesis Mencoba-coba Trial and error Mencari dan Menemukan Keteraturan Atau pola Menggeneralisasi Atau menyusun Rumus Beserta bentuk umum Membuktikan benar Tidaknya Sebuah dugaan Hal ini merupakan Penerapan teori Soal kayak gini Udah jelas ya Dimana Ia bebas Kalau teman-teman Gak usah dibaca lengkap Gak masalah Ini saya baca lengkap Biar Ya biar lebih jelas aja Tapi nanti Kalau teman-teman Ngerjain soal Udah ketahuan Siswa dihadapkan Dengan situasi Dimana Ia bebas Udah jelas Siapanya apa Ya Yang do Konstruktivisme Ini Apa ya Istilahnya Kalau kita udah Nguasai kata konsisi Gampang Dan disini Rata-rata memang Yang sering keluar adalah Antara dua Dua teori Yang paling sering keluar Karena itu juga Yang paling Dominan digunakan Di era pembelajaran Saat ini Yaitu Biavirisme Dan juga Konstruktivisme Yang paling sering Apalagi Sekarang kita Kurikulum merdeka Lebih Memusatkan Student center Atau Dimana siswa itu Harus lebih aktif Dan lain sebagainya Kita masuk di arah ini Kalau yang Kurikulum merdeka Walaupun masih ada Guru-guru yang masih Menggunakan Teori Behavior Karena Apa ya Mereka menganggap Bahwa dengan ancaman Dengan apresiasi Dengan reward Lebih mudah untuk Mengubah tingkah laku Yang jelas ini Teori ini Sifatnya Variatif ya Guru bebas Menggunakan Yang jelas di video ini Saya hanya menerangkan Bahwa Ya ini yang Yang sering muncul Dan yang paling sering Adalah Teori-teori yang berhubungan Dengan konstruk Dan juga Behavior Soal-soal ini Muncul dan jawabannya Ya di antara dua ini Kalau yang cybernetik ini Agak-agak sedikit Ngikutin lah jumlah soalnya Karena ini juga digunakan Di era kita Yang jarang muncul Ya humanistik Dan juga Kognitif ini jarang muncul Oke dan Cukup itu Sharing dari saya Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekali lagi teman-teman Intinya dalam Belajar soal Teman-teman harus Memahami kata kuncinya Atau prinsip Dari Soal tersebut Jadi kalau udah nguasai soal tersebut Gak usah dibaca lengkap pun Udah bisa Menemu jawabannya Kayak yang sudah kita bahas tadi Seperti ini Udah Ada kata kunci Memberi kesempatan Bersama untuk melakukan Kerja mandiri Nah ini udah jelas Konstruk Kemudian berikutnya Disini Ada Berpikir Kognitif Kemudian disini Perubahan tingkah laku Ini behave Kemudian Dibangun oleh manusia sedikit Berarti dia membangun sendiri Berarti konstruk Kemudian Perilaku dimunculkan Adanya rangsangan ini Berarti behave Ya gitu-gitu aja Jadi simple Dan Cukup itu yang Dibahas hari ini Terkait soal pedagogik Teori pembelajaran Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan kita akan membahas Soal selanjutnya Di video berikutnya Terima kasih Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Kalau mau ngebahas juga Silahkan boleh ditulis Di kolom komentar Dan Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati